Intro Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan UM Metro News bersama saya Ismawati Dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Sipika UM Metro Pemirsa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro selenggarakan acara sosialisasi laporan keuangan amal usaha Muhammadiyah sekolah Berbasis interpretasi standar akutansi keuangan 335 di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro Bersama Hadi Prayit Noh, anggota LPPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Acara ini berlangsung di Aula HI pada Selasa 4 Juni 2024 Sosialisasi ini dihadiri oleh pemateri dari anggota LPPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hadi Prayit Noh Dan segenap tamu undangan dari berbagai perwakilan sekolah di Kota Metro Nadi Hendrik, Kepala Biro Administrasi Keuangan Universitas Muhammadiyah Metro menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan salah satu program LPPK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro Yang sebelumnya telah melakukan sampel ke beberapa sekolah di Metro Dari hasil sampel, ditemukan bahwa ada sekolah yang sudah menyusun laporan keuangan dengan baik Namun ada pula yang belum Hal ini menjadi keprihatinan LPPK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro Yang memiliki tanggung jawab pembinaan dan pengawasan keuangan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nyoto Suseno Dalam sambutannya mengatakan bahwa Universitas Muhammadiyah Metro Telah menggunakan sistem manajemen keuangan atau SIMACU Untuk mengelola keuangannya Sebelumnya, Universitas Muhammadiyah Metro menggunakan PSAK 45 Namun seiring dengan diberlakukannya ISAK 35 Universitas Muhammadiyah Metro melakukan penyesuaian Dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan standar dan ISAK 335 Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kota Metro Dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan ISAK 335 Dengan demikian, transparasi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan amal usaha Muhammadiyah di Kota Metro dapat terjaga Kegiatan ini kan kita sengaja agendakan untuk amal usaha Muhammadiyah yang ada di Kota Metro Khususnya di pendidikannya sekolahan Dan yang diharapkan oleh LPPK PDM Metro itu adanya keserasian atau seragam dalam proses pengelolaan keuangan Maka sengaja kita hadirkan dari pimpinan pusat Muhammadiyah khususnya di lembaga LPPK untuk hadir ke Metro Pertama ini kita berikan adalah sosialisasi Jadi setelah sosialisasi nanti kita akan adakan raker dan seragam untuk laporan keuangan Maka kita harus gunakan laporan keuangan terbaru berdasarkan ISAK 335 Karena tidak semua sekolah itu memiliki laporan keuangan yang sama Masih ada yang manual, Excel, bahkan punya server sendiri Nah ke depan kita harus seragamkan servernya Supaya ketika kita mengecek laporan keuangan masing-masing sekolah hanya lewat PDM saja bisa Tidak perlu datang ke sekolah-sekolahnya seperti itu Demikian UM Metro News sore kali ini Saya Ismawati, pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton